Tolong Telkomsel sediakan paket buat ojol deh Pak 13 tuh Eh Lu Makanya Yang penting enak aja Bang dengan siapa? Dengan Albi Ya mas Albi di bawah sini gue tuker disini Berarti biar kita sama-sama bro Mas Albi Mas Albi lu pake handphonenya apa? Handphonenya Tekno Tekno berapa nih buat ngojol kalo beli tau? Tekno Popa 6 Wih yang baru berarti lu Baru beli Keren juga nih bro Baru beli Tekno Popa 6 Yang berapa giga bang? Yang 8 per 8 ya 8 per 256 kali? Mungkin Itu dulu lu beli harga berapa kemarinan? Beli Rp25.000 Rp25.000.000 Kenapa buat ngojol lu pilih Tekno Popa 6? Karena kan kita kan ngojol Nyari kapasitas 1 baterai Yang kedua Kalo kamera ya lumayan lah Jadi Ya cocok buat kita bang Bang dengan siapa nih bang? Derajat Yusuf bang Dipanggilnya? Yusuf Yusuf Oke Bang Yusuf Lu buat ngojol sehari-hari Make handphonenya apa bang? iPhone Iphone bang Iphone? Iya Keren juga nih bro Oje lu pake iPhone iPhone berapa ya bang Yusuf? XR bang iPhone XR yang berapa giga? Yang 128 128 Oke Kenapa iPhone lu buat ngojek? Soalnya HP yang Androidnya lagi rusak Oh handphone Androidnya Berarti lu selama ini pake 2 handphone? Iya Keren bang Yusuf Oke dulu beli harga berapa iPhone XR nya? Rp4.250.000.000 Rp4.250.000.000 Bapak punten dengan pak siapa? Rusdi Pak Rusdi Oke pak Rusdi Biasanya sehari-hari buat ojol Narik ojol tuh pake handphonenya apa sih pak? Infinix Infinix? Infinix apa pak? Smart 8 Smart Wih keren Infinix Smart 8 Yang berapa giga tau gak pak kira-kira? 6 giga? 8 giga? 8 giga 8 giga ya pak ya Lumayan gede Dulu beli harga berapa pak Rusdi? 14 1,4 jutaan Bang dengan bang siapa bang? Komarudin Komarudin? Bang Komarudin Gue pengen tau nih lu sehari-hari kalo ngojol Pake handphonenya apa bang? Android Android Androidnya apa nih mereknya? Vivo Vivo berapa bang? Vivo V9 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 Tau gak sih yang berapa giga bang? Itu 4 giga Dulu beli harga berapa itu bang? Vivo V9 V9 nih V9 kurang lebih 2,4 2,4 jaman dulu beli ya Bang dengan bang siapa bang? Rohmat Citrianto Wih panjang banget nih namanya Dipanggilnya siapa bang? Ada banyak sih bang Kadang ribut kadang budi Kadang ribut? Kadang budi Oh kadang budi Gue jadi panggil siapa nih? Budi aja ya Itu budi namanya nama bapak saya Astagfirullahaladzim Ini kayak enak jaman dulu men Ini ngatang-ngatahan bapak Jadi gue panggilnya siapa nih biar enak nih? Rohmat aja Rohmat aja Akhirnya budi pake doremi Bang Rohmat Lu sehari-hari ngojol Pake handphonenya apa bang? Redmi Note 11 Redmi Note 11 Xiaomi fans bro Redmi Note 11 yang berapa giga? Yang RAM berapa? RAM 6 lah ya? Ya cek di sepik Abis itu about ponce lah Ya mungkin 6-8 giga lah Mungkin ya Harga Kayaknya lupa sih Iya gapapa Harga berapa bang? Lu beli bang? Dua berapa ya? Dua empat sama dua lima dulu waktu itu Dua empat atau dua lima? Selama sih Siap siap Berapa tahun yang lalu tuh? Kita dua tahunan lah bang Dua tahunan Masih awet lo sampe sekarang ya? Alhamdulillah 4-13 tuh Eh Dia menyembunyikan sesuatu guys Gue baru nyadar Eh itu lu buat daily driver yang mana jadi Yang ini Kan ini gak bisa buat ngojek Oh Jadi dia pake ini buat ngojek Sama pake iPhone? Buat pribadi iPhone berapa itu? 13 iPhone 13 ngeri bang Rusli iPhone 13 yang berapa giga bang? Yang 128 128 Ini beli harga berapa nih? Gue jadi minder nih Ngeliat lu pake iPhone 13? Udah lama bang Harga berapa tuh? Saya dulu beli 14 Ada 14 juta 14 juta Tapi sekarang udah murah Berarti nih kalo misalkan lu Udah punya bini? Belum Oh belum Berarti kalo misalkan lu pacaran Udah pacar lu Bawanya itu ya? Nggak ini dulu lah Nggak kirain Udah gitu bawanya ntar disini Nanti di kantong Bang dengan bang siapa bang? Risky Bang Risky Rido bukan sih Risky nya? Bukan Beda ya Risky Rido Bang Gue kalo boleh tau nih bang Lu setiap hari Aktivitas ngojol Make handphone nya apa nih bang? Infinix 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 apa itu bang? Hot 10 Hot 10 Hot 10 aja gak pake S? Nggak Berarti lebih murah dia ya Kalo pake S nama goceng Yang berapa giga tuh bang Infinix nya bang? 4 RAM 4 4 per 128 Atau 4 per 64? 4 per 64 4 per 64 ya Dulu beli harga berapa nih bang Risky? Kalo boleh tau Ini Satu Lima Satu juta lima ratus Oke Bang dengan siapa nih bang? Yusuf Bang Yusuf Wih sama kamenya Tadi tuh namanya bang Yusuf juga Bang Yusuf Sehari-hari Lu kalo misalkan ngojol Make handphone nya apa nih bang? Oppo A5S bang Wih beda nih Tadi Infinix Techno Sekarang Oppo Oppo A? 5S 5S Yang berapa giga tuh bang Yusuf? Yang Giga 3 giga Eh 2 giga kali? 2 giga ya 2 per berapa nih? 2 per 16 16 masalah ya Cukup tuh bang Yusuf? Aman? Lemot gak? Kurang sih bang karena Karena lemot aja Lemot ya? Karena 2 giga ya? Ram nya ya? Oke dulu inget gak sih beli harga berapa bang Yusuf? Oppo nya? Dulu berapa ya? Satu sengahan lah Sejutaan lah ya? Iya Pokoknya ya Berapa tahun maki tuh bang Oppo? Lama juga bang ada Berapa tuh? 3 tahun? Wih 3 tahun menemani Ngojol bro Luar biasa Masih awet berarti ya? Terbukti Menurut lo nih ya Kelemahan, Tekno, POVA 6 sama kelebihannya bang? Apa aja nih? Buat mojol? Kalau kelemahannya Menurut saya gak ada sih bang Masih baru lo belum ngerasa ya? Iya jadi belum tau Kurangnya apa Kurangnya apa? Tapi selama ini saya pake Bagus sih Aman-aman aja? Kayak kapasitas baterainya Seharian bisa gak ngecas Serius lo buat mojol seharian gak ngecas? Iya seharian gak ngecas Bokil juga bro Tekno POVA 6 Ini dari pagi masih 53% Masih dari pagi bener nih? Iya Carian gak ngecas Pagi bener nih? 53% Bener nih? Serius lo 53% Selama lo pake iPhone XR buat mojol Kelebihan sama kekurangannya apa bang Yusof? Kekurangannya baterainya cepet abis Pasti Apa lagi? Kelebihannya enak sih Aman lancar Gak ngelek-ngelek ya? Lalu gitu kameranya kalo moto cakep ya? Gak pasti itu Pak pengen nanya sedikit nih pak Kelebihan sama kekurangan bapak Selama ngojol pake Infinix Smart 8 apa nih kira-kira? Kelebihannya dulu deh Kira-kira apa nih? Yang bapak rasain pake handphone ini Kelebihannya baterainya tahan lama Awet Buat ngojol aman Sehari berapa kali ngecas pak? Satu kali Cukup satu kali? Satu kali Insya Allah Cukup bro Infinix Smart 8 ya? Kalo kekurangannya kira-kira apa pak selama pake ini nih? Lemot kah? Kameranya kurang bagus kah? Atau apa ini pak? Kira-kira Ya saya Terus terang aja tidak ada lemot Oh gak ada lemot ya? Tidak ada lemot ya Aman-aman aja Selama ngojol pokoknya lancar gitu Lancar aja ya Pake Infinix Smart 8 Selama lo ngojol bang Pake Vivo V9 Kira-kira ada kelemahan-kelebihan yang lo rasain gak sih bang? Selama pake tuh handphone Kelemahannya di Nen aja Apa tuh? Touchscreen-nya aja Touchscreen-nya aja? Kenape? Udah kenapa ya tuh bang? Touchscreen-nya? Jadi gak bisa disentuh apa gimana? Jangan sentuh aku! Aku cici Bisa disentuh Cuma kadang Kalo udah memorinya udah banyak Itu agak Lemot Susah Gak responsif Gitu ya Kalo kelebihannya apa bang? Yang lo rasain selama pake nih? Ya kelebihannya Tahan lama aja Awet ya emang ya V9 udah lumayan lama Tapi masih awet sampe sekarang Berarti Secara durability dan segala macem nih Tahan dah tuh handphone ya Nah gue pengen tau nih bang Lo pake Redmi Note 11 tadi? Iya sama 11 Redmi Note 11 selama lo pake 2 tahunan ini Ini bang Ada Kekurangannya gak sih Sama kelebihan yang lo rasain nih Selama 2 tahun bang Lo menjalin kasih sama Redmi Note 11 Arah-rah Ya gak kurang Pasti layar doang sih bang Layarnya kenapa tuh? Ya gitu lah Udah yasara ya Redmi gitu Kurang Agak kurang lah Agak kurang Kurang responsif gitu ya Kalo sinyal sih Enggak sih kalau misalnya Aman ya Kalo kelebihannya apa bang? Selama ini lo rasain? Kelebihannya ya disinyal doang sih Aman ya? Aman Baterai gimana itu baterai? Baterai alhamdulillah awet sih Sehari berapa kali ngecas? Sekali doang Sekali doang Kameranya buat foto-foto? Jelek Langsung jelek Langsung begitu Kelebihan kekurangan lo selama pake iPhone ini Dibanding sama ini apa? Lebih banyak lah bang Layar lebih bagus Lebih oke Sinyal lebih kenceng Kamera Foto bagus Pokoknya iPhone Kalo buat kamera Top dah Berarti lo mau toin cewek lo pake iPhone 13 ya? Iya Jelek Bang Selama lo pake Infinix ini bang Si Hot 10 Ada kekurangan Kelebihan gitu ya Yang urasain gak sih bang Selama lo pake? Udah berapa tahun nih pakenya? Ini udah 3 tahunan sih Nah selama 3 tahun nih bang Menjalin persahabatan dengan Infinix Hot 10 Apa yang lo rasain nih bang? Kelebihan-kelebihan ya? Kalo kelebihan Cuman Masih kuat aja sih Sampai sekarang Nyimpen-nyimpen apa namanya? Kayak beberapa game Terus aplikasi-aplikasi lain gitu Dia gak lemot gitu Gak lemot Masih lancar-lancar Masih lancar-lancar aja Padahal banyak-banyak aplikasi yang Banyak aplikasi yang lo install ya? Oke Kekurangannya bang? Kalo kekurangan Kekurangannya apa ya? Baterai awet? Baterai awet Cuman semakin disini makin Pasti Makin turun Kualitasnya Sehari berapa kali ngecas kalo baterai? Sehari sekali Untuk 100% Oh serius? Dari pagi tuh ngarik? Kalo gue kan ngarik kan ngalong nih Sore gini Ntar Gue ngecas itu jam 10 Kalo gak jam 11 malam Ntar gue ngecas sampe full Sampai pagi jam 7 Udah lo bet Oke oke That's why Beberapa ojol Memang sukanya makanya Infinix sama Tekno Karena baterai kapasitasnya tuh Gede dan awet Nah selama 3 tahun bang Makin ini OPPO Kelemahan kelebihan Yang abang ngerasain Apa ini bang Makin ini handphone? Baterainya aja ya Udah Boros Oke Sehari berapa kali ngecas bang? Di motor langsung Oh langsung di motor Tempel terus Karena udah Baterainya udah ini Udah drop Udah drop ya Susah jadinya ya Oke oke Kelebihannya apa nih bang Yang abang ngerasain Selama makin ini handphone? Lumayan sih kalo buat musik bang Buat dengerin musik gitu ya Buat nonton Apa ya segala macem Hiburan? Bagus Aman ya Layar semua aman Masih cukup lah ya Lanjut bang Lu kalo buat ngojol nih Biasanya sebulan Abis isi pulsa berapa ya? Kalo pulsa itu Saya paketan bang Kayak Telkomsel 150 150 ribu Sebulan cukup tuh? Iya cukup Buat kuota apa ya segala macem? Iya Jadi makanya telkomsel kartunya? Iya pake Lu buat sebulan nih Sekali isi pulsa Berapa duit buat kuota biasanya? Kuota cuma 25 ribu doang bang 25 ribu sebulan? Nggak seminggu Oh seminggu berarti kalo dikaliin 4 Cepeda ya Lu isi pulsa Pai kartunya apa bang Yusuf? 3 bang Pai kartu 3 Aman tuh lancar? Aman terus bang Dalam kurun waktu sebulan nih pak Bapak ngisi pulsa Buat ngojol nih Berapa ya kira-kira pak? Satu Satu kali aja Satu kali aja Nominalnya berapa tuh? 100 ribu 50 50 cukup? Make operatornya apa pak? Telkomsel Telkomsel Berarti 50 ribu paket cukup ya sebulan ya Make sim cardnya apa ya? Kartunya bang? Boleh disebutin Nggak apa-apa sebut aja bang Nggak apa-apa Telkomsel Telkomsel ya? Nah selama sebulan nih Abang isi pulsa berapa nih buat kuota? Telkomsel buat ngojol Kuota ada yang pake yang 100 ribu ya 100 ribu sebulan Cukup tuh ya? Cukup Sinyalnya bagaimana bang? Telkomsel kalo boleh tau? Kalo telkomsel sih Memang udah bagus Udah bagus sih Lu selama sebulan ngojol bang Isi pulsa berapa duit? Sekali doang bang Berapa tuh nominalnya? 80 ribu 80 ribu buat sebulan cukup tuh? Pake kartunya apa? Telkomsel Telkomsel Jaringan, sinyal, ap segala macem? Aman sih Aman ya? Alhamdulillah mas sekarang Tapi kadang telkomsel kadang-kadang gangguan Oh gangguan Gangguan berarti susah sinyalnya Iya susah Nah lu sebagai ojol dalam sebulan Ngisi pulsa berapa duit bang? Ngisi pulsa apa nih? Pulsa bebas buat kuota Kalo kuota Per minggu ya? Per minggu berapa itu? Per minggu 8 GB Dan itu nggak nyampe sih Oh nggak habis? Nggak bulan Kurang maksudnya? Kurang Karena pake telekomsel ya Oh telekomsel Total sebulan berapa Nggak habisin duit bang? Isi pulsa Untuk kuota itu Bisa 200 kayaknya 200 ribu? Karena kan ojol itu kan Kalo nunggu order kan Kayak Borkok Oh pantas Sospet ya kan? Nyambi buka aplikasi lain Buat hiburan lah gitu ya Karena dengan buka itu Organ masuk Masuk langsung gitu Dalam sebulan nih bang Yusuf Isi pulsa buat nunggu Berapa nih bang? Nominalnya? Sebulan paling 50 Data Ya kurang lebih segitu juga sama Sama 50 ribu plus 50 ribu Jadi 100 ribu 100 ribu Oke Pake provider kartunya apa bang? Simpati bang Simpati Bagaimana itu keadaan simpati Sinyalnya selama keliling bang Kalo ngejol Ya kadang bagus Kadang lembut Kelebihannya gitu Kalo pake telekomsel Bagus Bagus Sinyal bagus Cuman paket agak mahal ya Agak mahal doang Kalo telekomsel sediakan paket buat ojol deh